Hai cofren disini diberikan seorang tukang buah menjual semangka dalam bentuk belahan Semangka berbentuk bola dengan diameter 30 cm Setiap belahan semangka akan dibungkus plastik seluruh permukaannya Luas plastik minimal yang harus disediakan tukang buah untuk membungkus 20 belahan semangka adalah berapa meter persegi Maka kita perhatikan bahwa untuk setengah bola karena ini adalah dibuat belahan bola Maka yang dibungkus adalah setengah bola Nah dalam bentuk setengah bola berarti luas permukaan setengah bola Ini adalah dirumuskan sebagai setengah dikali dengan 4 kali pi kali R kuadrat Karena satu bola luas permukaannya adalah 4 pi R kuadrat Maka yang disini adalah setengah maka kali setengah Nah ditambah juga bagian yang di permukaannya yang akan dibungkus yang berupa lingkaran Berarti ditambah dengan pi R kuadrat Berarti disini kalau kita hitung 2 pi R kuadrat ditambah dengan pi R kuadrat berarti sama dengan 3 pi R kuadrat Dimana diberikan bahwa diameternya adalah 30 cm Maka jari-jarinya disini adalah sama dengan setengah kali diameternya Berarti setengah dikali dengan 30 cm Berarti panjang jari-jarinya adalah 15 cm Karena disini diminta adalah meter persegi Berarti kita ubah saja ke meter Dimana 1 meter 100 cm Maka 15 cm berarti 15 per 100 Berarti 0,15 meter Maka untuk 20 belahan semangka Maka kita dapat tuliskan bahwa luasnya adalah 20 dikali 1 buah belahan yang dibutuhkan 3 kali pi kali R kuadrat Berarti 60 kali pi kali R kuadrat Maka kita masukkan untuk menentukan luas Plastik minimalnya adalah 60 dikali pi nya adalah 3,14 Dikali dengan R nya adalah 0,15 Dipangkatkan 2 Maka ini sama dengan 4,239 meter persegi Jadi pilihan yang sesuai disini adalah yang B Demikian pembahasan kita Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya